Di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada anaknya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar Untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R.A berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Nabi Al-Sulah Tursun juga mengatakan Arriba Isna Aw Salathun Wasab'un Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih Wasyukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih Asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alihi Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Atas segala karun yang Allah berikan kepada kita Salam dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Dan juga kepada keluarganya Serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Pada kesempatan berbahagia ini Kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua Yaitu tentang Bagaimana dahsyatnya neraka jahannam Ada apa di neraka jahannam Karena Kita tahu bahwasannya Ujian dalam kehidupan ini sangat banyak Dan betapa banyak perkara-perkara yang menggiurkan Seseorang Sehingga Bisa terjerumus dalam kemaksiatan Yang akhirnya menjerumuskan dalam neraka jahannam Apalagi Nabi SAW bersabda Huffatin naru bisyahwat Bahwasannya Neraka jahannam Diliputi dengan syahwat Orang kalau ingin masuk dalam neraka jahannam Dia pasti melewati syahwat-syahwat Itu hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya Dan ini sekarang Dan beredar Memudahkan orang untuk terjerumus Dalam hal-hal tersebut Makanya dalam hadith Tadkala Dalam sahih muslim Dan juga Dalam sunan dan musnad Imam Ahmad Kata Rasulullah SAW Lama khalaqallahul jannata Tadkala Allah menciptakan Surga dan neraka Arsala Jibra'il Maka Allah pun mengirim Jibril Untuk melihat surga Dan untuk melihat neraka Di antaranya Setelah melihat surga Jibril melihat neraka Kemudian Allah mengirim Jibril Kepada neraka Wahai Jibril Pergilah engkau Dan lihatlah ke neraka Dan lihat Apa yang aku siapkan Bagi penghuni neraka jahannam Maka Jibril pun melihat Kepada isi neraka jahannam Tiba-tiba apinya bergejolak Berlipat-lipat satu Di atas yang lainnya Kemudian iblis balik Menuju Allah Dan berkata Ya Allah Demi keperkasan engkau Tidak seorang pun yang mendengar Tentang neraka jahannam Akan masuk dalam neraka jahannam Tentu Tentu Siapa yang mau masuk neraka jahannam Sementara apinya menyalahnya Saking banyak Akhirnya bertumbuk-tumbuk Api tersebut Kemudian Allah perintahkan Neraka untuk diliputi dengan syahwat Ya dengan godaan-godaan yang menarik Yang sesuai dengan syahwat manusia Wahai Jibril coba pergi lagi Lihat kepada neraka jahannam Lihatlah apa yang aku siapkan Bagi penghuni neraka jahannam Kemudian Jibril melihat Ternyata neraka sudah diliputi Dengan berbagai macam syahwat Jibril berkata Wa'izzatika Laqada khashitu Alla yanjua Minha ahadun Illa dakhalaha Sungguh Aku khawatir Demi keparkasan kau Ya Allah aku khawatir Tidaklah seorang pun Yang selamat dari neraka jahannam Ya Kecuali akan maksud dalam neraka jahannam Artinya apa Jibril melihat bahwasannya Syahwat yang dipasang oleh Allah Untuk meliputi neraka jahannam Sangat kuat Sehingga Hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat Dari syahwat tersebut Dan hampir-hampir tidak ada yang selamat Dari neraka jahannam Karena terjebak dengan syahwat tersebut Dan ini kita tahu bahwasannya Syahwat Begitu banyak ya Orang sekarang memuaskan syahwat mereka Sepuas-puasnya Kemudian belum lagi disertai dengan Adanya media sosial Adanya internet ya Sehingga seorang bisa Melihat apa yang dia kehendaki Seorang bisa berkomunikasi dengan Siapa yang dia kehendaki Ya Sarana-sarana untuk Menuju neraka jahannam sangat mudah Oleh karenanya pembahasan tentang Neraka jahannam sangat penting Agar mengingatkan kita semua Bahwasannya kehidupan ini Hanyalah sementara Ada kehidupan selanjutnya Yang cuma dua pilihan Fariqun fil jannah Wafariqun fil sa'ir Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sekelompok di surga Dan sekelompok di neraka jahannam Semoga Allah Masukkan di dalam surga Dan menjawabkan di neraka jahannam Ya Dikarenanya Barang siapa yang diselamatkan Di neraka dan di dalam surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Faman zuh ziha Anin nari wa udkhilal jannata Faqadafaz Barang siapa yang diselamatkan Di neraka jahannam Dan dimasukkan di dalam surga Sungguh dia telah sukses Sungguh dia telah berhasil Itulah kesuksesan yang sungguhnya Itulah keberhasilan yang sungguhnya Tetkala seorang Selamat dari neraka jahannam Dan maksud dalam surga Tapi Para penurus yang dirahmati Rasulullah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita Cukup panjang Pada kesempatan kali ini Tapi saya akan berusaha Meringkas Agar terbayang bagi kita Tentang hal-hal yang berkaitan Neraka jahannam Kemudian juga ada pembahasan Tentang akhidah Al-Suna wal-Jama' Tentang neraka jahannam Saya sudah siapkan Di papan tulis Silahkan Para pemirsa bisa mengikuti Dengan Baik Pembahasan kita Tentang An-Nar Tentang neraka jahannam Saya bagi Menjadi dua Sebenarnya ada empat pembahasan Ada sifat-sifat neraka Ada model-model kesiksaan Kemudian ada siapa saja Penghuni neraka jahannam Dan amalan-amalan apa saja Yang menghindarkan seorang Di neraka jahannam Tetapi Siapa penghuni neraka jahannam Dan amalan-amalan apa Yang bisa menghindarkan seorang Di neraka jahannam Tidak saya bahas Saya ingin bahas Fokus tentang nerakanya Bagaimana sifat-sifat neraka Dan apa model-model kesiksaan Yang Allah siapkan di neraka jahannam Perhatikan para mirs yang dirahmati Allah s.w.t Akhidat ahlu sunnah Meyakini bahasnya Neraka sudah ada An-Naru makhlukatun mawjudah Neraka sudah ada Tidak seperti Perkataan sebagian al-hul bidak Yang mengatakan neraka dan surga Belum ada Ada pun dalil Bahasnya neraka Sudah ada Sangat banyak Di antara dalil yang paling Soreh yang paling tegas Hadis tadi yang saya sebutkan Di awal pengajian Tadkala Allah Lama khalaq Allahul jannahu an-nar Arsala Jibril Tadkala Allah menciptakan surga neraka Allah kirim Jibril Untuk melihat surga Setelah melihat surga Allah arsala hu ilan-nar Allah suruh dilihat neraka jahannam Ini dalil bahasnya Neraka sudah ada Neraka Sudah ada Sudah ada Kemudian Kemudian Mud tadi Astagfirullah Jadi neraka Sudah ada Dalilnya tadi Jibril Al-Salam Disuruh oleh Allah Untuk melihat Neraka jahannam Kemudian Jibril mengatakan Hampir-hampir Tidak ada yang bisa selamat Dari neraka jahannam Kemudian di antara dalil Bahasnya neraka Sudah ada Demikian juga surga Sudah ada Allah mengatakan Tentang neraka Waiddatil kafirin Yang kami siapkan Untuk penghuni Neraka jahannam Jadi sudah ada Disiapkan Allah sudah siapkan Surga juga Waiddatil muttaqin Allah siapkan bagi Penghuni surga Di antara dalil juga Bahasanya Ketika seorang Dimasukkan dalam alam barzah Akan diperlihatkan Bagi dia Inilah tempatmu di surga Inilah tempatmu di neraka Maka bagi penghuni surga Di alam barzah Dia mengatakan Dia berdoa Ingin segera Tiba hari kiamat Agar dia segera Menuju ke Surga yang sudah Disiapkan untuknya Adapun penghuni neraka jahannam Maka dia berdoa Agar Tidak segera Tiba hari kiamat Karena dia tahu Bahwa siksaan lebih pedih Sedang menantinya Di neraka jahannam Jadi Ada Adapun mereka Yang menolak neraka Sudah ada Kata mereka Apa fungsinya neraka ada Apa fungsinya Kita bilang Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan fungsinya Sudah ada tadi Untuk memperlihatkan Kepada Para Orang-orang Yang di alam barzah Kemudian Seperti surga Sebagian Ruh Sudah ke surga Seperti Nabi SAW Mengatakan Bahwasannya Para syuhada Ruh mereka Seperti apa Neraka sudah ada Neraka sudah ada Tinggal dihadirkan Pada hari kiamat Makanya ketika Hari kiamat Nabi tidak mengatakan Neraka diciptakan Tapi Nabi mengatakan Yukta bi jahannam Didatangkan neraka Berarti neraka sudah Sudah ada Timbul pertanyaan Di mana posisi neraka Tidak ada Dari yang sore Ada yang mengatakan Di pusat bumi Ada yang mengatakan Di langit Kita bilang Kita tidak tahu Dan Allah Maha kuasa Atas segala sesuatu Yang penting neraka Sudah ada Bahkan diantara sifatnya Narun hamiyah Api yang dinyalakan Sekarang Neraka Apinya sudah nyala Dan terus dipanaskan Untuk Membakar Orang-orang yang berhak Untuk dibakar Dalam neraka Jahannam Tapi itu Akhidah al-sunnah wal-jamaah Bawah sini neraka sudah ada Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Akhidah al-sunnah wal-jamaah Juga berikutnya Neraka itu abadi Neraka abadi Dan penghuninya yang kafir Juga abadi Neraka abadi Dan penghuni neraka Juga Abadi Dan Disana ada kesalahan Keyakinan-keyakinan yang salah Yang berkaitan dengan Abadinya Neraka Dan abadinya Penghuni neraka yang kafir Di antara Keyakinan-keyakinan yang salah Seperti jahmiyah Jahmiyah berpendapat Bahwasannya Neraka Dan surga Tidak abadi Neraka dan surga Tidak abadi Kata mereka Neraka dan surga Tidak abadi Jadi ini adalah Kesalahan Pemahaman jahmiyah Tentang neraka dan surga Kata mereka Surga neraka Tidak abadi Kemudian Al-Khawariz Dan Mu'tazilah Berpendapat Pelaku dosa besar Kekal dalam neraka Padahal kita bilang Yang kekal dalam neraka Cuma yang kafir Tapi Khawariz Dan Mu'tazilah Mengatakan Yang kafir Kekal dalam neraka Jahannam Yahudi Berpendapat Bahwasannya Kami masuk neraka Jahannam Cuma apa Ayaman Ma'dudat Cuma Beberapa hari saja Lantas Lantas Masana Naru Illa Ayaman Ma'dudat Kami tidak akan Disentuh dengan neraka Kecuali hanya beberapa hari Dan ini keyakinan mereka Sampai Saat ini Sebagaimana saya pernah Diberitahu oleh sebagian kawan Dia punya kawan orang Yahudi Dia mengatakan Kita kalau masuk neraka Cuma Beberapa hari Ya Ya seakan-akan Allah sudah janjikan mereka Kalian tenang saja Yahudi Mau bangsat Mau brengsek Kalau masuk Neraka pun Cuma Beberapa hari Ada pun Ibn Arabi Ibn Arabi Berpendapat Bahwasannya Orang yang masuk Dalam neraka Jahannam Dibakar Dan dibakar Dan dibakar Setelah dibakar sekian Lama mungkin ribuan tahun Lama-lama Dia sudah bisa adaptasi Setelah dia bisa adaptasi Berarti dia merasakan Neraka tersebut Suatu kelezatan Bukan lagi Suatu siksaan Ini Ibn Arabi Yang memiliki pendapat Wihdatul wujud Jadi Mati kah? Maka Orang-orang Ibn Arabi Berpendapat bahwasannya Orang yang Masuk dalam neraka Jahannam Akan Disiksa Dan disiksa Dan lama-lama Dia terbiasa dengan Siksaan tersebut Dan akhirnya Dia akan merasa lezat Dengan api neraka Jahannam Mungkin dia termasuk Dari orang-orang tersebut Jadi inilah Penyetus Atau bukan Yang mendengang Dengungkan Akidah Wihdatul wujud Bahwasannya Allah bersatu dengan makhluknya Kemudian Pendapat yang berikutnya Pendapat sebagian orang yang mengatakan Penghuni neraka Jahannam Akan dikeluarkan Akan dikeluarkan Dari neraka Sehingga neraka kosong Setelah neraka kosong Kemudian neraka Diselesaikan Semua penghuni dipindahkan Ke surga Neraka jadi kosong Tidak ada penghuninya Sama sekali Ada pun Abu Hudheil al-Laf Dia Berpendapat Bahwasannya Berhusia Dan Neraka Dan neraka Lama-lama Akhirnya menjadi Yatajamadun Menjadi membeku Tidak ada gerakan lagi Ini semua Keyakinan-keyakinan yang salah Tentang neraka Jahannam Yang benar Bahwasannya neraka adalah Abadi Makanya ketika Penghuni neraka Jahannam Dan penghuni Surga dimasukkan Dalam surga Penghuni neraka Jahannam dimasukkan Dalam neraka Maka kematian Dihadirkan Di hadapan Penghuni neraka Penghuni Jahannam Penghuni surga Dalam bentuk Seekor kambing Kemudian disembelih Maut disembelih Kemudian dikatakan Khuludun La mautafih Wahai penghuni surga Tidak ada Kematian Kalian akan kekal Dalam surga Selama-lamanya Itu hari yang sangat Membahagiakan Bagi para penghuni surga Karena mereka tahu Mereka akan kekal Dalam surga Sebaliknya Maka penghuni neraka Jahannam Ketika dikatakan Kematian disembelih Di hadapan mereka Khuludun Selama mautafih Sebenarnya kalian akan Kekal abadi Tidak ada kematian Dalam neraka Sama sekali Maka mereka pun Sangat Apa namanya Penuh dengan Penderitaan Sangat menyesal Kenapa Karena mereka tahu Mereka tidak bakalan Meninggal dunia Dalam neraka Jahannam Jadi neraka Abadi Dan penghuni Nya juga Kekal abadi Kemudian berikutnya Kita bahas tentang Nama-nama neraka Jahannam Neraka Jahannam Disebutkan dalam Berapa nama Di antaranya Al-Hawiyah Al-Hawiyah itu Wa ma'adraqama Hiyah Narun Hamiyah Al-Hawiyah Yaitu Yang menunjukkan Bahwasanya Seorang terjatuh Kedalam neraka tersebut Seorang terjatuh Dilemparkan Jadi neraka itu Seperti tempat Lemparan Kenapa disebut Hawiyah Karena seorang dilempar Ketika Dilemparkan Masuk neraka Jahannam Seperti orang-orang Terjatuh dari Sirat Mereka terjatuh Menuju neraka Jahannam Yaitu tempat Terjatuh Hawiyah itu Namanya tempat Terjatuh Lava Kala innaha Lava Lava artinya Lahab Yaitu neraka Yang menyala-nyala Apinya bukan Santai gini Tapi apinya Menyala-nyala Disebut dengan Lava Wa ma'adraqama Al-Hutamah 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 Adalah Penghancur Penghancur Sebagian Ada yang mengatakan Seperti alat penggiris Begitu dimasukkan Suatu dia akan langsung Menghancurkan Dia menghancurkan Karena api Kalau sudah masuk Dalam tubuh manusia Dia benar-benar Melumat Jadi Al-Hutamah Artinya Pelumat Saya ulangi Al-Hawiyah Tempat jatuh Kemudian Al-Lava Api yang menyala-nyala Al-Hawiyah Maksudnya Tempat Terjatuh Kemudian Lava Api yang menyala-nyala Api Yang menyala-nyala Al-Hutamah Yang melumat Al-Jahim Ini berkaitan Api yang panas Ada pun Jahannam Adalah Ka'ar Yaitu Yang dalam Yang sangat dalam Jahannam Maksudnya itu Suatu Tempat Yang sangat dalam Kalau Hawiyah Tempat jatuh Ada pun Jahannam Bernyata Sakar Allah telah Tafsirkan Dalam Tidak ada yang Tersisa Tidak Menyisakan Tidak Menyisakan Sair Sama Api yang menyala Kemudian Si jin Penjara Kenapa Neraka disebut Dengan si jin Penjara Karena orang Kalau sudah masuk Dalam neraka Orang kafir Mereka seperti Di penjara Bahkan mereka Tidak bakalan Keluar dari Neraka Jahannam Inilah Nama-nama Neraka Jahannam Yang setiap Nama-nama ini Menunjukkan Dahsyatnya Neraka tersebut Tempat Terjatuh Orang kafir neraka Dilemparkan Apinya Bukan tenang Api yang menyala-nyala Kalau sudah Membakar Dia akan melumat Api yang Panas Makanya Kata Allah Api tersebut Akan masuk Dalam jantung Jadi api Kalau api Di dunia Membakar Hanya Bagian luar Saja Kemudian Dalamnya Baru Terbakar Tapi kalau api neraka Begitu membakar Luar dalam Langsung Terbakar Luar dalam Langsung Terbakar Yang menunjukkan Dasatnya Api tersebut Dan amat Sangat Panas Kemudian Kalau sudah Membakar Tidak ada yang Terluput Tidak ada yang Tersisa Kemudian Kemudian Orang dalam Neraka Sijin Terpenjara Susah Untuk Keluar Oleh Karena Allah Sebutkan Sifat-sifat Neraka Dengan Nama-nama Yang menunjukkan Keburukan Seperti Biksal Korar Tempat Menetap Yang Terburuk Biksal Masir Tempat Kembali Yang Terburuk Biksal Wirdul Maurud Tempat Terburuk Untuk Didatangi Biksal Rifdul Maurud Yaitu Tempat Terburuk Untuk Didatangi Darul Bawar Yaitu Lembah Kebinasaan Darul Fasikin Tempatnya Orang-orang Fasik Suud Dar Tempat Tinggal Yang Buruk Asfal Safilin Tempat Yang Paling Terhina Biksal Mihat Tempat Yang Paling Buruk Untuk Tempat Tidur Untuk Tempat Istirahat Ini Semua Sifat-sifat Neraka Jahannam Dalam Al-Quran Sekarang Kita Bicara Ikhwan Yang Dirahmati Tentang Luasnya Neraka Jahannam Banyak Hal Yang Menunjukkan Neraka Jahannam Sangat Luas Di antaranya Yang Menunjukkan Neraka Jahannam Sangat Luas Rasulullah Sallam Ketika Duduk Bersama Para Sahabat Tiba-tiba Rasulullah Sallam Mendengar Wajibah Wajibah Itu Seperti Suara Batu Yang Jatuh Maka Nabi Jelaskan Kepada Para Sahabat Bahwasannya Itu Suara Batu Yang Dilemparkan Kepada Neraka Jahannam Sejak 70 Tahun Dan Dia Belum Selesai Belum Sampai Sekarang Belum Sampai Kepada Dasar Neraka Jahannam Dalil Batu Kalau Jatuh Sangat Cepat Sejak 70 Tahun Batunya Belum Sampai Di Penghujung Dalam Dan Nabi Sekarang Masih Menengar Batunya Masih Jatuh Menunjukkan Neraka Jahannam Sangat Luas Kemudian Di antar Dalil Menunjukkan Neraka Jahannam Sangat Luas Neraka Jahannam Diisi Dan Dia Selalu Berkata Hal Mim Mazid Apakah Ada Tambahan Kata Allah Hari Dimana Kami Berkata Kepada Neraka Jahannam Apakah Sudah Penuh Neraka Jahannam Maka Neraka Jahannam Berkata Apakah Ada Tambahan Sampai Apinya Saling Numpuk Numpuk Karena Masih Luas Neraka Jahannam Masih Luas Kosong Pengen Diisi Terus Ini Menunjukkan Luasnya Neraka Jahannam Di antara Dalil yang Menunjukkan Luasnya Neraka Jahannam Dalam Hadis Nabi S.A.W. Mengatakan Inna Syamsa Wal Qamara Mukawarani Yawmal Qiyamati Finnar Bawasnya Matahari Dan Rembulan Dilemparkan Pada Hari Kiamat Kelak Di Neraka Jahannam Kita Tahu Matahari Luasnya Kayak Apa Menunjukkan Neraka Jahannam Sangat Luas Cukup Buat Manusia Tidak Semuanya Cukup Sangat Luas Tidak Ada Kapling Yang Sudah Full Di Neraka Jahannam Oleh Karena Ini Menunjukkan Kengerian Neraka Jahannam Karena Tempatnya Sangat Luas Kemudian Di antara Menunjukkan Besaran Neraka Jahannam Dalam Hadis Kata Nabi S.A.W. Yuta Bijahannam Yawmal Qiyamati Laha Kata Nabi S.A.W. Didatangkan Hari Kiamat Neraka Jahannam Yang Meliki 70 Tali Dan Masing-masing Tali Ditarik oleh 70 Ribu Malaikat Menarik Neraka Jahannam Untuk Dihadirkan Kepada Orang-orang Kafir Atau Orang-orang Yang berhak Untuk Masuk Dalam Neraka Jahannam Berarti Ada Sekitar 4 Milyar Sekian Malaikat 4 Milyar 900 Juta Malaikat Yang Menghadirkan Neraka Jahannam Dan kita Tidak 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 Jibril Saja Dengan Sayap Kemudian Mengangkat Negeri Sodom Di langit Kemudian Dihancurkan Begitu Kuatnya Malaikat Jibril Apalagi Tidak 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 Kemudian Para Misalnya Yang dirahmat Tidak Subhanallah Setelah Allah Menyebutkan Tentang Surga Dan Neraka Allah Mengatakan Masing-masing Ada Derajatnya Derajat Di surga Ada Derajatnya Di neraka Ada Derajat Terun Kebawah Namanya Darokat Jadi Allah Maha Adil Sebagaimana Di surga Allah Siapkan Bertingkat Tingkat Sebagaimana Dalam Hadis Bawasanya Inna Fil Jannati Mi Ata Darajah Aad Dallahu Aad Dallahu Dil Mujahid Fis Abidillah Sungguhnya Di surga Allah Siapkan 100 Derajat 100 Tingkat Yang Allah Siapkan Bagi Penghuni Surga Penghuni Surga Khusus Untuk Pintu Mujahidin 100 Tingkatan Jadi Allah Sangat Detail Sampai Kalau Mengklasifikasikan Para Mujahidin Sampai 100 Klasifikasi Menunjukkan Allah Detail Mujahid Yang Begini Mujahid Yang Begini Kata Ibn Hajar Demikian Juga Pintu Pintu Kebaikan Yang Lain Tentang Sholat Tentang Sedekah Juga Bertingkat Tingkat Demikian Juga Kenapa Ini Konsekuensi Dari Maha Adil Allah Tidak Menyamakan Seseorang Dengan Yang Lainnya Masing Berdasarkan Tingkat Keamalnya Maka Demikian Pula Neraka Allah Juga Maha Adil Maka Orang Orang Masuk Neraka Jahannam Bertingkat Tingkat Bertingkat Tingkat Sebagian Ulama Sebagian Salaf Menyebutkan Tingkatan Tersebut Seperti Ini Yang Pertama Kalau Kita Mau Ilustrasikan Tingkatan Yang Paling Tinggi Yang Paling Atas Adalah Usautul Muwahidin Bahasa Indonesia Para Pelaku Maksiat Ahli Tauhid Para Pelaku Maksiat Yang Ahli Tauhid Kemudian Setelah Itu Baru Nerakanya Orang Orang Kafir Narul Kuffar Nerakanya Orang Orang Kafir Disini Ada Orang Kafir Ada Yahudi Nasara Kemudian Sobi'in Kemudian Ada Majus Majusi Ya Baru Kemudian Yang ketiga Adalah Nerakanya Al-Munafiqin Narul Al-Munafiqin Nerakanya Orang-orang Munafiq Jadi Ada Tingkatan Secara Umum Ya Ini tingkatan Neraka Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Yang pertama Bahwasannya Pelaku Maksiat Nerakanya Beda Dengan Nerakanya Orang Kafir Nerakanya Dia Paling Tinggi Setelah itu Bernerakanya Orang Kafir Ada Yahudi Nasara Ada Sobi'in Ada Majusi Kemudian Ada Nerakanya Orang-orang Munafiq Nerakanya Munafiq Sini Juga Mushrikin Arab Majusi Kemudian Mushrikin Arab Baru Kemudian Munafiq Sehingga Sebagian Salaf Menafsirkan Tingkatan Neraka Ada Tujuh Pertama Usatul Muahidin Kemudian Kafir Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Yahudi Nasrani Sobi Majusi Mesir Arab Yang Paling Rendah Adalah Nerakanya Orang-orang Munafiq Kenapa Mereka Yang paling Rendah Karena Orang Munafiq Menggabungkan Antara Kekufuran Dengan Kebohongan Inal Munafiq Mereka Menipu Allah Orang Kafir Jelas Yahudi Kafir Jelas Nasrani Nasrani Jelas Sobi Majusi Jelas Musyrikin Arab Jelas Munafiq Dia Lebih Parah Daripada Kafir Yang Asli Kenapa Dia Menggabungkan Antara Kekufuran Dengan Kebohongan Jadi Kira-kira Demikian Dan Di antara Yang menunjukkan Bahwa neraka Bertingkat Tingkat Adalah Abu Talib Kata Nabi Sallallahu Sungguhnya Orang Yang Paling Ringan Adabnya Pada Hari Kiamat Kelak Adalah Abu Talib Dia Pakai Sendal Memakai Sendal Dari Api Ternyata Kedua Sendal Api Tersebut Membuat Otaknya Mendidih Diletakkan Barah Api Di Bawah Telapak Kakinya Kemudian Otaknya Mendidih Ini Neraka Yang Paling Ringan Yang Kata Nabi Sallallahu Sallam Neraka Yang Paling Ringan Seperti Itu Jadi Neraka Adab Neraka Makanya Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Allah Sudah Mengadab Tidak Ada Yang Bisa Mengadab Seperti Allah Kalau Allah Sudah Membelenggu Tidak Ada Yang Bisa Membelenggu Seperti Allah Sebagaimana Kalau Kita Seperti Adab Kalau Ada Orang Paling Mujrim Paling Buruk Di Dunia Ini Kemudian Dia Menyiksa Dengan Siksaan Yang Terhebat Tidak Akan Bisa Mengalahkan Bagaimana Siksaan Allah Tidak Ada Yang Bisa Menyiksa Seperti Siksaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Bayangkan Siksaan Paling Ringan Seperti Diletakkan Gara Api Di Telapak Kemudian Otaknya Mendidih Otaknya Buruk Tidak Sama Orang Kafir Kemudian Penjahat Bengis Zolim Itu Nerakanya Lebih Parah Daripada Orang Kafir Yang Tidak Demikian Kemudian Kita Sebutkan Neraka Juga Ada Pintu Pintunya Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Laha Sabah Atu Abu Laha Sabah Atu Abu Wabin Likul Libabin Minhum Jus'um Maksum Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Neraka Itu Punya Tujuh Pintu Dan Setiap Pintu Sudah Ada Bagiannya Sudah Ada Yang Allah Takdirkan Sudah Sudah Ada Orang Neraka Lewat Pintu Sini Penghuni Neraka Ini Lewat Pintu Sini Sudah Ada Bagian Bagian Yang Pintu Tersebut Bagaimana Bentuknya Namun Setiap Pintu Sudah Ada Bagiannya Orang Orang Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Akan Masuk Dari Pintu Tersebut Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pintu Tersebut Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alayhim Narum Mu' Sada Mu' Sada Itu Apa Artinya Pintunya Ditutup Pintunya Dibelunggu Dikunci Dikunci Kemudian Juga Apa Namanya Allah Tato'il Allah Al-Afidah Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Narun Mu' Sada Yaitu Api Yang Pintu Pintunya Ditutup Ditutup Fiyah Amadin Mumad dadah Ditutup Dengan Besi-besi Yang Panjang Yang Kemudian Mengunci Pintu Tersebut Jadi Pintunya Tersebut Ditutup Sehingga Orang Tidak Bisa Keluar Dan Apinya Seperti Kalau kita Bahasa kita Di Presto Ditutup Dikunci Sehingga Apinya Mutar Kesitu Dalam Situ Tidak Ada Asap Yang Keluar Dari Presto Tersebut Neraka Demikian Dimasukkan Merakanya Ditutup Oleh Allah Subhanahu Sehingga Panasnya Kembali Kepada Orang-orang Yang dipanggang Dalam Neraka Jahannam Tersebut Kemudian Ada pun Bahan bakar Neraka Jahannam Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Wakuduhan Nasu Walhijarah Kata Allah Wakuduhan Nasu Walhijarah Wakuduhan Nasu Walhijarah Ada pun Bahan bakarnya Adalah Manusia Dan Api Subhanahu Mengatakan Bahwasannya Ini Menunjukkan Dasarnya Neraka Jahannam Karena Kalau kita Bicara Tentang Api Yang Lain Kalau Kita Ingin Membakar Sesuatu Ingin Bakar Sate Ingin Bakar Daging Bakar Apapun Kita Cari Bahan Bakar Dulu Bahan Bakar Dulu Kita Kasih Bensin Atau Kasih Arang Setelah Kita Bakar Baru Kita Taruh Manusia Taruh Misalnya Daging Untuk Kita Bakar Adapun Neraka Jahannam Tidak Dia Manusia Itu Sendiri Jadi Bahan Bakar Dia Terbakar Dan Dia Mengeluarkan Api Kemudian Bahan Bakaran Juga Adalah Batu Batu Jadi Neraka Ini Api Yang Spesial Dia Nyalanya Dari Manusia Itu Sendiri Menyala Membakar Manusia Dia Tidak Perlu Bahan Bakar Lain Manusia Sendiri Jadi Bahan Bakarnya Sehingga Dia Menyala Kemudian Membakar Dan Juga Menyala Membakar Yang Lainnya Kemudian Di antaranya Adalah Batu Batu Yang Dijadikan Bahan Bakar Api Neraka Batu Apakah Itu Maka Tidak 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 Batu Kibrit Kibrit Ada yang Mengatakan Batu Batu Bara Contoh Ini Sebagai Pendekatan Saja Bagaimana Batu Bara Sangat Panas Kenapa Disebut Batu Karena Batu Itu Memiliki Beberapa Sifat Dijadikan Bahan Bakar Di antaranya Suratul Eqad Mudah Menyala Mudah Menyala Langsung Nyala Kalau Api Mungkin Lambat Batunya Panas Dan Mudah Menyala Kemudian Dia Mengeluarkan Bau Yang Tidak Enak Selain Dia Nyala Api Baunya Sangat Tidak Enak Kemudian Yang Ketiga Asap Banyak Sehingga Panas Benar Benar Masuk Dalam Tubuh Yang Sedang Dibakar Tersebut Kemudian Menempel Jadi Batunya Nempel Dan Membakar Nempel Di Daging Orang Yang Sedang Dibakar Mudah Menyala Kemudian Apinya Tahan Lama Kemudian Menimbulkan Bau Yang Sangat Busuk Kemudian Asap Sangat Banyak Kemudian Dia Nempel Itu Yang Paling Menyidihkan Dia Nempel Pada Daging Atau Pada Kulit Seorang Ketika Dalam Proses Pembakaran Kemudian Penjagaan Neraka Allah Sebutkan Penjagaan Neraka Adalah Malaikat Yang Kasar Yang Keras Para Malaikat Yang Kasar Keras Dan Keras Kata Allah Di neraka Jahannam Ada neraka Neraka Gilaz Kasar Sidat Keras Jadi Allah Gambarkan Malaikat Tersebut Sangat Mengerikan Dan Allah Sebutkan Dalam Ayat Kata Allah Bawasnya Di neraka Ada 19 Malaikat Ketika Abu Jahal Atau orang Quraish Mendengar Bahwasnya Di neraka Cuma 19 Malaikat Dia Mengatakan Gampang Cuma 19 Kita Lawan Saya Bisa Lawan 19 Atau Kita Kumpulan Orang Lawan 19 Malaikat Tersebut Malaikat Tidak Tahu Malaikat Tersebut Sangat Dahsyat Satu Malaikat Tidak Mereka Satu Dunia Menghadapi Tidak Bisa Apalagi 19 Malaikat Yaitu Malaikat Malaikat Yang Kasar Yang Keras Dan Tegas Yang Siap Menjaga Neraka Jahannam Tersebut Sehingga Mereka Ketika Disiksa Mereka Diawasi Oleh Malaikat Malaikat Tersebut Setelah Itu Kita Bahas Tentang Panas Neraka Jahannam Panas Neraka Jahannam Adapun Apinya Sangat Panas Kata Allah Narun Hamiyah Narun Hamiyah Apa Narun Hamiyah Artinya Api Yang Dipanaskan Api Sudah Panas Dipanaskan Terus Terus Sekarang Neraka Sudah Ada Dan Dipanaskan 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 Sampai Mencapai Puncak Yang Sangat Panas Disiapkan Untuk Membakar Orang-orang Yang Berhak Untuk Dibakar Kemudian Tiga Perkara Ini Allah Sebutkan Fah Ashabu Shimali Ma Ashabu Shimal Fisamumi Wahamim Wazillimi Yahmum Labaridi Walakarim Sungguhnya Penghuni Pengikut Yang Bagian Kiri Neraka Jahannam Fisamumi Wahamim Wazillimi Yahmum Mereka Dalam Apa Namanya Api Kemudian Dalam Angin Kemudian Dalam Air Yang Panas Wazillimi Yahmum Kemudian Juga Naungan Yang Sangat Panas Jadi Di neraka Ada Dua Ada Api Ada Hal-hal Yang Tiga Perkara Ini Kalau Di dunia Merupakan Sumber Dingin Sumber Kesejukan Di dunia Tiga Perkara Kita Cari Kesejukan Apa Cari Angin Angin Sepoy Kalau Enggak Kita Air Dingin Kalau Enggak Kita Ada Naungan Zil Tetapi Ternyata Neraka Semuanya Ini Sumber Panas Angin Panas Air Hamim Kalau Diminum Melelehkan Seluruh Anggota Tubuh Usus-usus Menjadi Hancur Naungan Juga Asap Yang Tebal Yang Panas Kalau Kita Mau Bilang Kalau Seperti Di Gunung Merapi Ada Namanya Hudus Gembel Api Asap Tapi Bisa Sampai 800 Derajat Kalau Mengenai Orang Langsung Hangus Di neraka Juga Ada Sisan Seperti Itu Bukan Sekedar Api Angin Yang Sepoy Sepoy Yang Menghembus Sangat Panas Airnya Sangat Panas Ya Kemudian Jangankan Airnya Bahkan Naungannya Asap Tersebut Sangat Panas Kalau Di dunia Saya Bila Segembel Apalagi Kalau Naungan Di Neraka Jahannam Taib Ini Semua Kira-kira Berkaitan Dengan Neraka Jahannam Sekarang Kita Masuk Pada Poin Kedua Tentang Model-model Siksaan Yang Bisa Dialami Oleh Para Penghuni Neraka Jahannam Model-model Siksaan Taib Di antaranya Para Misalnya Yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Di neraka Mereka Makan Dan Minum Di neraka Mereka Makan Dan Minum Taib Makanan Yang Allah Siapkan Dari Zakum Wata Aman Dagus Kemudian Api Minuman Ada Alhamim Ada Gisrin Ada Gosak Apa Saja Ini Ya Dari' Seperti yang Allah Sebutkan dalam Surat Al-Ghash Tidak ada Makan bagi mereka Kecuali Ad-Dari' Ad-Dari' Itu Di dunia Adalah Semacam Buah Yang Berduri Yang Kalau Dimakan Oleh Ontah Maka Dia Akan Kesakitan Karena Berduri Dan Tidak Enak Dia Salah Makan Membuat Dia Kesakitan Nah Ada pun Dari' Di neraka Kayak apa Tapi Berduri Namanya Makanan Berduri Apa Enaknya Dari' Kemudian Di antara Makanan Mereka Zakum Bawasanya Zakum Adalah Makan Orang-orang Pendosa Pada Hari Kiamat Kelak Makanya Ketika Nabi Bercakap Zakum Ini Kayaknya Buah Zakum Nabi Mengatakan Kalau Ada Satu Getah Satu Getah Jatuh Dari Buah Zakum Jatuh Di Atas Muka Bumi Ini Maka Seluruh Penghuni Bumi Akan Rusak Kehidupan Mereka Kenapa Bau Yang Sangat Busuk Saya Sering Gambarkan Misalnya Dalam Satu Rumah Kemudian Ada Bangkai Tikus Kemudian Meskipun Kita Hidup Dengan Kemewahan Meskipun Kita Ada Kulkas Ada Makanan Enak Ada Mahal Yang Lezat Tapi Kalau Ada Bangkai Tikus Kita Tidak Bisa Menikmati Hidup Tersebut Kenapa Saking Baunya Nah Nabi Mengatakan Kalau Ada Satu Tetes Saja Dari Buah Zakum Jatuh Ke Bumi Rusak Seluruh Kehidupan Mereka Rusak Bagaimana Kalau Itu Jadi Makanan Makanan Mereka Mengerikan Kemudian Yaitu Makanan Yang Nyangkut Disini Orang Makan Tersangkut Bisa Jadi Dori Nyangkut Sini Dan Nyangkut Di Leher Mereka Kemudian Diantaranya Mereka Makan Api Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguhnya Orang-orang Yang Makan Harta Anak Yatim Dengan Kezoliman Sungguhnya Mereka Makan Api Dalam Perut Mereka Mereka Makan Jamrah Mereka Makan Sehingga Masuk Dalam Perut Perut Mereka Timbul Pertanyaan Apakah Empat Makan Ini Adalah Santapan Mereka Sehari Hari Ataukah Berdasarkan Tingkatan Tingkatan Neraka Ada Khilaf Di kalang Para Ulama Ada Yang Mengatakan Ini Makanan Ada Suatu Di tingkatan Api Neraka Yang Hanya Makan Dore Karena Allah Mengatakan Allah Mereka 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 Makanan Yang Nyantol Di Leher Dalam Alit Yang Mengatakan Mereka Makan Bara Api Dalam Perut Mereka Apakah Mereka 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 Merasakan Makanan Ini Ada Dua Pendapat Pertama Mengatakan Masing-masing Tingkatan Mereka Makan 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 Khusus Makan Makan Khusus Ini Pendapat Kedua Tidak Semuanya Mereka Mereka Makan Tapi Jadwal Makan Beda Beda Ada Jadwal Makan Dori Ada Jadwal Makan Api Dan Yang lainnya Ada Jadwal Minum Hamim Goslin Dan Gosak Intinya Mereka Mereka Akan Makan Minum Ada pun Minuman Alhamim Mereka Kehausan Ketiga Dineraka Jahannam Mereka Kehausan Kata Ibnu Syekh Huthamin Rahim Allah Karena Mereka Begitu Lama Di Padang Masyar 50.000 Tahun Di Botryk Matahari Yang Sangat Panas Sehingga Ketika Mereka Mereka Dalam Pondisi Sangat Lapar Sangat Hau Sehingga Mereka Minta Makan Mereka Minta Minum Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Minta Ya Tuhan Kami Berikan Kami Minum Allah Kasih Minum Tapi Air Sangat Panas Hamim Seperti Minyak Yang Mendidih Baru Ditaruh Di Muka Maka Kulit Muka Mereka Sudah Berguguran Meleleh Kemudian Mereka Minum Ketika Mereka Minum Mereka Diminumkan Dengan Air Sangat Panas Maka Menghancurkan Usus Mereka Usus Jadi hancur Gara-gara Air Yang sangat Panas Kemudian Diantara Minum Mereka Gislin Gislin Sama Dengan Gosak Gislin Ini Cairan Cairan Penghuni Neraka Jahannam Ini Cairan Penghuni Neraka Jahannam Dikumpulkan Apa Cairan Tersebut Cairan Yang keluar Dari Kemaluan Cairan Yang keluar Dari Kotoran Cairan Yang keluar Dari Nanah Cairan Dari Darah Itu Dikumpulkan Kembali Diminumkan Kembali Oleh Mereka Waliyah Subhanallah Adab Yang sangat Mengerikan Bagi kita Hidup Jangan Spekulasi Waliyah Siapa yang Merasakan Ini Semua Mengerikan Timbul Pertanyaan Ustaz Kenapa Mereka Mau Makan Dan Minum Kalau Mereka Ternyata Minuman Mereka Seperti Ini Makan Seperti Ini Kata Para Ulama Ya Karena Mereka Sudah Sangat Lapar Sangat Taus Sehingga Mereka Harus Makan Harus Minum Meskipun Seperti Itu Ini Menunjukkan Bagaimana Kondisi Yang Sangat Tidak Enak Yang Mereka Rasakan Seperti Orang Morfin Sudah Tau Itu Parah Tetap Dia Ambil Karena Tidak Mau Dia Harus Makan Dia Harus Minum Dia Harus Konsumsi Morfin Tersebut Seperti Mereka Ini Mereka Sudah Masuk Terakh Mereka Harus Makan Harus Minum Meskipun Makan Tersebut Menyiksa Menyiksa Mereka Taib Ini Masalah Makanan Dan Minuman Kemudian Berkaitan Dengan Pakaian Pakaian Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Mereka Pakai Baju Di antaranya Saraw Biluhum Min Kotiran Mereka Memakai Pakaian Yang Terbuat Dari Kotiran Kotiran Ada Mengatakan Terjemahkan Yang Dicairkan Jadi Panas Namanya Tembaga Tapi Dijadikan Pakaian Oleh Mereka Allah Maha Kuasa Tembaga Yang Panas Menempel Mereka Pakai Itulah Pakaian Mereka Di neraka Jahannam Dalam Al-Quran Mereka Dipakaikan Apa Baju Dari Api Ketika Ibrahim At-Taymi Baca Ayat Ini Dia Mengatakan Subhanallah Ladi Khalaqa Thauban Min Segala Puji Bagi Allah Yang Mampu Menciptakan Baju Dari Api Kita Belang Api Namanya Bagaimana Mau Dijahid Tapi Allah Maha Mampu Api Tersebut Menempel Dalam Tubuh Mereka Menjadi Pakaian Bagi Mereka Sehingga Api Yang Menempel Panas Yang Menempel Tidak Lepas Dari Dari Mereka Mereka Pakai 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 Api Ada Yang terbuat Dari Tembaga Yang Panas Kemudian Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Wanita Yang Niyah Yang Merontak Ketika Terkena Musibah Jika Dia Meninggal Yang Tidak Taubat Maka Allah Mereka Bikin Bagi Dia Pakaian Dari Tembaga Yang Panas Dan Dari Diraan Diraan Pakaian Dalam Baju Dalam Min Jarab Dari Penyakit Gatal Gatal Yang Membuat Mereka Tersiksa Jadi Mereka Berpakaian Tapi Demikian Pakaian Mereka Wali Azzubillah Taib Di antara Bentuk Siksaan Yang Mereka Rasakan Adalah Allah Menghanguskan Kulit Mereka Kata Allah Kullama Nadhidat Juluduhum Baddal Nahum Juludan Ghayroha Liadukul Azab Ya Nalazina Kafaru Bi Ayatina Saufan Uslihim Nara Orang-orang kafir Kaya Masukkan Mereka Dalam Neraka Jahannam Kata Allah Kullama Nadhidat Juluduhum Setiap Hangus Kulit Mereka Baddal Nahum Juludan Ghayroha Kami Gantikan Kulit Yang Baru Disini Kenapa Disebut Kulit Kata Para Ulama Karena Kulit Ini Sangat Yang Dirasakan Indra Disitu Saraf Perasa Disitu Kita Kalau Kulit Sakit Di kulit Sebelum Yang Kena Lainnya Di kulit Sempat Perasa Indra Yang Dirasakan Di kulit Dan Itu Yang Pertama Dibakar Kemudian Hangus Hangus Setiap Kulitnya Hangus Ganti Lagi Setiap Kulitnya Hangus Ganti Lagi Bayangkan Mereka Diadab Dibakar Makanya Ketika Seorang salah Membaca Api Yang Membakar Langsung Masuk Dalam Dada Mereka Langsung Dibakar Luar Dalam Bukan Cuma Bagian Luar Yang Hangus Dalam Juga Dimasukin Oleh Api Langsung Dalam Suatu Saat Dan Mereka Tidak Mati Dibakar Hidup Hidup Tidak Mati Tidak Hidup Mereka Dibilang Hidup Dibakar Mati Juga Tidak Tidak Mati Jadi Disiksa Kulit Mereka Setiap Hangus Diganti Lagi Kemudian Berbicara Tentang Wajah Jadi Ada Bagian Bagian Tubuh Yang Allah Fokuskan Di Antaranya Kulit Karena Dia Sumber Perasa Di Antaranya Wajah Wajah Ini Banyak Model Siksaan Kepada Wajah Wajah Orang Di Hari Kiamat Kelak Disiksa Kenapa Wajah Adalah Tempat Paling Mulia Bagi Manusia Ternyata Itulah Tempat Fokus Yang Allah Siksa Kami Kumpulkan Mereka Pada Hari Kiamat Kelak Di Atas Wajah Mereka Di Gerek Wajah Mereka Kemudian Apa Dalam Kondisi Buta Dalam Kondisi Bisu Dalam Kondisi Tuli Di Permalukan Dari Allah S.W.T Kenapa Waktu Masih Hidup Penglihatan Tidak Gunakan Untuk Beriman Kemudian Mulutnya Digunakan Untuk Ngomong Tidak Benar Telinganya Mendengar Yang Tidak Benar Mereka Pada Kiamat Dibangkit Dalam Kondisi Demikian Nanti Dibiarkan Bicara Lagi Tapi Ada Suatu Kondisi Dimana Mereka Dihinakan Dengan Demikian Kemudian Juga Dalam Ayat Yang Apakah Orang Yang Pada Hari Kiamat Kelak Berjalan Di Atas Wajah Yang Mengerikan Itu Baru Di Padang Mahsyar Belum Di Neraka Jahannam Di Neraka Kata Allah Tentang Wajah Telfahu Jah Munnar Maka Pada Dari Kiamat Api Membakar Wajah Mereka Allah Sebutkan Kus Wajah Karena Tempat Tempat Mulia Seseorang Disikat Oleh Api Dijadikan Fokus Pembakaran Oleh Allah Subhanahu Kemudian Fakubbat Wujuhum Finnar Wajah Mereka Dilemparkan Dalam Neraka Jahannam Dijurumuskan Dalam Neraka Jahannam Wajah Jadi Fokus Semua Disiksa Tapi Wajah Menjadi Fokus Tempat Paling Mulia Seorang Namun Dia Paling Dihinakan Pada Hari Kiamat Dunia Sombong Angkud Dengan Wajah Dengan Mimik Dengan Lisannya Maka Pada Kiamat Disiksa Wajah Yang Dibolak Balikan Di neraka Kita Kalau Misalnya Bakar Sate Bola Balikan Bakar Ikan Bola Balik Tapi Di neraka Bukan Ikan Yang Wajah Seorang Dibolak Balik Dibakar Seperti Bakar Sate Seperti Bakar Ikan Kemudian Yawma Innal Mujrimina Fi Dholali Wasu'ur Yawma Yushabuna Finnari Ala Wujuhihim Hari Di mana Wajah Mereka Ditarik Menuju Neraka Jahannam Jadi Wajah Digeret Susah Dibakar Kemudian Digeret Di api Digeret Mengerikan Fokus Kepada Wajah Kemudian Apa Dihitamkan Hari Di mana Ada Wajah Bersiri Ada Wajah Hitam Orang Di mana Tidak Hitam Dibakar Dikasih Api Maka Inilah Siksaan Siksaan Yang Berkaitan Dengan Wajah Orang Orang Puhni Neraka Jahannam Kemudian Api Api Yang Membakar Mereka Meliputi Mereka Api Yang Membakar Mereka Meliputi Jadi Seorang Aha Tobihin Surah Dikuhah Kata Allah Ketika Mereka Masuk Dalam Neraka Nyala Api Meliputi Mereka Jadi Tidak Ada Bagian Tubuh Yang Lolos Dari Api Apinya Benar Benar Meliputi Mereka Kata Allah Lahum Jahannam Mihadun Wamin Fawqihim Gowash Di Mereka Mihata Tempat Tidur Mereka Bertempat Tidur Dengan Api Wamin Fawqihim Gowash Berselimutkan Dengan Api Lahum Thulalum Minan Nari Lahum Min Fawqihim Thulalum Minan Nari Wamin Tahtihim Thulal Thalika Yuhawif Allahu Bihe Ibadih Ibadahu Ya Ibadih Fattakun Tempat Tidurnya Api Selimutnya Api Menunjukkan Api Meliputi Mereka Meliputi Mereka Dia ada Satu bagian Kulit Pun yang Lolos Daripada Api Kemudian Lahum Min Fawqihim Thulalum Dari Atas Mereka Tumpukan Tumpukan Api Wamin Tahtihim Thulal Di bawah Tumpukan Bukan Tumpuk 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 Meliputi Mereka Tidak Bisa Keluar Kata Allah Juga Wa Mau Bernapas Sedikit Mau Sejuk Sedikit Tidak 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 Diantara Siksaan Yang Allah Berikan Kepada Usus Usus Allah Siksa Seperti Dalam Hadith Kata Nabi S.A.W. Ru'aytu Amr bin Luhay Al-Khuzai Yajurru Qasbahu Finnar Aku melihat Amr bin Luhay Al-Khuzai Salah Seorang Tokoh Mushrikin Di zaman Zaman Jahiliyah Kata Nabi Aku melihat Dia menggeret Ususnya Di neraka Jahannam Dia tarik Ususnya Di geret Subhanallah Disiksa Sampai Ususnya Keluar Di neraka Jangan Ditarik Ususnya Kenapa Kata Nabi Dia yang pertama Kali Mengkeramatkan Unta Unta Mengkeramatkan Kambing Dia awal Kali Membawa Syirikan Di Jazirah Arab Sehingga Pada hari Kiamat Allah Siksa Dia Diantar Dengan Menggeret Ususnya Demikini Dalam Hadith Tentang Dai Ususnya keluar Berodol Setelah itu Kemudian Ususnya Dibuat Dia muter Seperti ada Tiang Dia muter Orang-orang Pada Kumpul Bukankah Kamu yang Telah Melarang Kami Melakukan Kamu Telah Menyuruh Kami Beramar Ma'ruf Kata Dia Benar Dulu Saya Menyuruh Kalian Aku Tidak Melakukannya Dan Aku Melarang Kalian Tapi Aku Melakukannya Siksanya Diantaranya Ususnya Dikeluarkan Wali Allah Siksaan Diberi rantai Wal-aglal Kami Siapkan Bagi orang Kafir Salasil Salasil Itu Adalah Rantai Aglal Belenggu Jadi Tangannya Dibelenggu Kemudian Dirantai Ada yang Dikatakan Bahwa tubuhnya Dimasukkan Dalam Rantai Dipaksa Oleh Allah Masuk Dalam Rantai Dan Mengerikan Jadi Model siksaan Banyak Diantara Model siksaan Disuruh Manjat Ini tadi apa Rantai Dan Belenggu Diantara Siksaan Disuruh Manjat Disuruh Manjat Manjat Gunung Yang Panas Kata Allah Sa'ur Hikuhu Sa'uda Dalam Ayat Kata Allah Sa'ur Hikuhu Sa'uda Allah Berbicara Tentang Alid Al-Mughira Kata Allah Aku akan Melalahkan Dia Dengan Memanjat Kata Para Ulama Dia Akan Disuruh Panjat Sebuah Pohon Sebuah Batu Yang Sangat Panas Disuruh Panjat Kalau Dia Panjat Maka Jari-jarinya Meleleh Saking Panas Tersebut Tapi Disuruh Panjat Terus Dibuat Lelah Terus Lelah Untuk Manjat Manjat Di Antara Siksaan Ada Yang Seperti Dalam Hadis Bagaimana Orang Yang Bunuh Diri Man Kotala Nafsahu Bi Hadidatin Barang Siapa Bunuh Diri Dengan Besinya Maka Besinya Pada Hari Kiamat Di Tangannya Dia Tusuk Dirinya Ada Man Man Kota Nafsahu Barang Siapa Yang Minum Racun Atau Konsumsi Racun Disiksa Pada Hari Kiamat Dengan Racun Tersebut Man Tarot Da Al Jabil Barang Siapa Yang Melemparkan Diri Dari Gunung Sengaja Bunuh Diri Mati Maka Kiamat Dia Dari Tempat Tinggi Dilemparkan Kebawah Terus Terus Disiksa Jadi Tidak Ada yang Bisa Menyikah Seperti Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mereka Menyesal Tapi Tidak Ada Faidahnya Maka Mereka Menyesal Dengan Penyesal Luar Biasa Kalau Mereka Lihat Azab Mereka Lihat Azab Mereka Sangat Menyesal Kemudian Kata Allah Peringatkanlah Mereka Tentang Hari Penyesalan Pada Hari Tersebut Banyak Penyesalan Menyesal Kenapa Dulu Saya Berteman Dengan Sifulan Kenapa Saya Mengangkat Sifulan Menjadi Pemimpin Dulu Kami Dunia Mengikuti Pemimpin Kami Menyesal Menyesal Kenapa Dulu Tidak Ikut Kepada Allah Dan Rasul Menyesal Dulu Menjadikan Sifulan Menjadi Teman Dekatnya Ternyata Teman Dekat Menjuru Musian Dalam Neraka Jana Banyak Penyesalan Menyesal Kenapa Dulu Tidak Beriman Al-Quran Menyesal Kenapa Tidak Mendengarkan Yang Baik Baik Penyesalan Timur Timur Ini semua Kata Siksaan Batin Ini Siksaan Batin Jadi Mereka Ada Siksaan Batin Ada Siksaan Fisik Ada Siksaan Batin Ada Siksaan Fisik Akhirnya Mereka Minta Mati Tidak Kuat Mereka Minta Mati Mereka Berkata Mereka Berkata Wahai Malikat Malik Mintakan Kepada Allah Agar Matikan Gami Tidak Bakalan Mati Kalian Kenta Beran Neraka Jahannam Tadkala Mereka Tidak Berasal Minta Mati Mereka Minta Dikurangkan Berkata Puni Neraka Jahannam Kepada Pada Penjaga Neraka Mintalah Kepada Rabb Kalian Berilah Kami Keringanan Mereka Tidak Bilang Liburan Keringanan Iksanya Dikurangi Meskipun Hanya Sehari Kata Tidak Ada Minta Mati Dikasi Minta Keringanan Dikasi Minta Syafaat Dikasi Apa Kata Allah Fadzuku Falan Nazidakum Illa Azaba Fadzuku Falan Nazidakum Fadzuku Falan Walan Nazidakum Illa Azaba Kami Tidak Akan Menambah Bagikan Kecuali Azab Ini Ayat Yang Paling Ditakuti Adalah Ayat Yang Paling Ditakuti Oleh Orang Kafir Kata Allah Lanna Nazidakum Illa Azaba Kami Tidak Akan Kasi Tambahan Kecuali Azab Jadi Azab Di Neraka Bukanlah Azab Yang Konstan Bukanlah Azab Yang Statis Dia Dinamis Semakin Parah Semakin Parah Semakin Parah Dan Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Dan Azab Siksaan Batin Banyak Di antara Siksaan Batin Di antara Siksaan Batin Allah Mengumpulkan Mengumpulkan Mereka Mereka Dengan Sesembahan Sembahan 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 Mereka Di antaranya Itulah Hikmahnya Kenapa Allah Masukkan Matahari Rembulan Di Neraka Matahari Rembulan Tentu Tidak Diazab Tidak Salahnya Benda Mati Tetapi Dimasukkan Dalam Neraka Supaya Para Penyembah Matahari Rembulan Semakin Pedih Ini Yang Mereka Sembah Ternyata Menemani Mereka Di Neraka Jahannam Makanya Allah Mengatakan Sungguhnya Kalian Dan Apa Kalian Sembah Akan Dimasukkan Dalam Neraka Menjadi Bahan Bakar Neraka Jahannam Yang Kalian Dan Apa Yang Sembah Jadi Orang Orang Penyembah Berhala Nanti Mereka Masuk Neraka Dengan Berhala Para Pembuat Patung Yang Mereka Sembah Akan Masuk Neraka Bersama Patung Tersebut Orang Bikin Lukisan Kemudian Mereka Sembah Akan Dimasuk Neraka Bersama Lukisan Tersebut Kalian Dan Apa Yang Sembah Akan Dimasuk Neraka Bersama Bersama Kecuali Yang Mereka Sembah Orang Orang Soleh Seperti Nabi Isa Yang Mereka Sembah Misalnya Atau Mungkin Menyembah Malaikat Maka Tidak Akan Tetapi Selain Itu Maka Akan Dimasuk Bersama Dengan Mereka Oleh Karenanya Yang Paling Parah Bagi Mereka Tadkala Mereka Di Neraka Kemudian Iblis Berkhutbah Ketika Itu Menyampaikan Nasihat Kepada Mereka Inilah Akibat Perbuatan Perbuatan Yang Allah Telah Sebutkan Dalam Surat Ibrahim Inna Allah Wa'adakum Wa'adal Hak Wa'atukum Fa'akhlaftukum Allah Dulu Telah Menyampaikan Janji Yang Benar Adapun Aku Janji Aku Menyelisih Dan Seterusnya Sehingga Mereka Semakin Menyesal Ternyata Ini Sosok Yang Mereka Dulu Ikuti Ternyata Juga Dalam Neraka Jahannam Bersama Mereka Wali Siksaan Batin Yang Allah Sampaikan Kepada Mereka Dan Ini Menambah Mereka Siksaan Yang Satu Menjadi Siksaan Yang Lebih Parah Wali Yatubillah Para Pemirsa Yang Dirahmatilah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Sedikit Yang Bisa Kita Sampaikan Tentunya Pembahasan Neraka Jahannam Masih Banyak Pembahasan Tetapi Secara Global Inilah Gambaran Siksaan Tentang Neraka Jahannam Dan Seperti Kita Katakan Pada Surga Seorang Menghayal Tentang Ni'mat Surga Dia Tidak Akan Bisa Mencapai Hakikatnya Karena Ketidak Mampuan Akalnya Untuk Memikirkan Maka Demikian Juga Adab Neraka Jahannam Mau Kita Hayalkan Kaya Apapun Tidak Akan Bisa Sampai Pada Hakikatnya Karena Allah Mengatakan La Yu'adhibu Adha Bahu Ahad Dan Tidak Ada Seorang Yang Bisa Menyiksa Seperti Allah Ketika Allah Menyiksa Pada Hari Kiamat Kalau Di Dunia Orang Bisa Bertafanun Bisa Membuat Berbagai Model Siksaan Seperti Fir'aun Fir'aun Ketika Menyiksa Orang Dia Tarik Misalnya Diantaranya Dia Potong Min Khilafin Kaki Kanan Dia Potong Dengan Tangan Kiri Ini Dia Senang Dia Inovasi Dalam Menyiksa Atau Dia Potong Tangan Dengan Kaki Kiri Fir'aun Atau Dia Tarik Tali Letakkan Di Kaki Kanan Tali Di Kaki Kiri Tali Tangan Kanan Tali Tangan Kiri Kemudian Ditarik Orang Tersebut Biar Merotoli Dilakukan Firaun Tapi Bagaimanapun Tidak Ada Yang Bisa Menyiksa Seperti Keseksaan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Semoga Kita Terhindar Dari Adab Neraka Jahannam Yang Sangat Mengerikan Selanjutnya Kalau Ada Yang Bertanya Saya Persilahkan Wallahu Tala Alam Bissawab Siapa Yang Bisa Menyebutkan Siapa Yang Bisa Menyebutkan Empat Jenis Makanan Penghuni Neraka Jahannam Silahkan Siapa yang Bilang saya Tadi Silahkan Yang saya Diluan Tadi Yang diluan Yang diluan Silahkan Moderator Pilih Yang mana Sudah Sudah Punjuk tangan Dari Tadi Yaudah Pilih Sembarang Ini Silahkan Silahkan Moderator Terus 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 Api 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 Terus Apalagi Terus Apalagi Terus Terus Apalagi Insya Allah Pertanyaan Berikutnya Tolong Sebutkan Dan Jelaskan Maknanya Sebutkan 6 Nama Neraka Jahannam Beserta Artinya 6 Neraka Jahannam Beserta Artinya Silahkan 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 Al-Hamawiyah Kemudian Al-Hamawiyah Yang Menyalah Kemudian Al-Khutamah 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 Tempat yang sangat Dalam Tempat Atau Tidak Yang Tidak Misalkan Sesuatu Kemudian Nasijin Penjara Tolong dicatat Alamatnya InsyaAllah Baik Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Siapa yang Bisa sebutkan Empat Dalil Bahwa Senyum Neraka Sangat Luas Ayo silahkan Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Matahari Dan Dalam Bulan Dilemparkan Ke Dalam Yang ketiga Yang keempat MasyaAllah Jazakallah Allah Ibarik Fikum Benar 100% Benar Nilainya 100 Yang tadi 95 Oke Silahkan Yang bertanya Saya bersilakan Ini ada beberapa Pertanyaan Yang sudah Masuk Ya Ada beberapa Yang sudah Pilihkan Sama Nomor Pertanyaannya InsyaAllah Ini banyak Sekali Ini pertanyaan Pertama Terima Yang Yang Sangat Dingin Terkadang Allah Menyiksa Dengan Sesuatu yang Dingin Di antaranya Yang di dunia Allah Pernah Menyiksa Dengan Sesuatu yang Dingin Adalah Angin Yang Menimpa Kaum Ad Jadi Allah Berikan Kepada Mereka Angin Yang sangat Dingin Angin tersebut Mengangkat Mereka 7 hari Atau 8 hari Kemudian Diangkat Digoyangkan Di udara Tapi Angin tersebut Tidak panas Tidak Membakar Mereka Tapi Sangat Dingin Menusuk Kedalam Tulang Mereka Dan Akhirnya Mereka Tewas Karena Angin Yang sangat Dingin Tersebut Di neraka Juga Demikian Neraka Memiliki Api Yang sangat Panas Dan Ada Siksaan Dengan Angin Yang sangat Dingin Disiksaan Model-model Dalam Neraka Jahannam Dan Ini Sebagian Berkata Ini Bukanlah Hal Yang Bertentangan Antara Panas Yang Dingin Contoh Kita Bicara Sederhana Kulkas Kulkas Dalamnya Dingin Belakangnya Panas Mudah Ada Mesin Yang Buat Dia Panas Tapi Dalamnya Ternyata Sang Dingin Raka Juga Mungkin Seperti Itu Bisa Menyiksa Dengan Panas Dan Juga Menyiksa Dengan Dingin Wali Adubillah Daib Silahkan Ada lagi Pertanyaan Dari Sandi Putra Mau Nasihatnya Ustaz Bagaimana Posisi Suami Atau Orang Tua Yang Tidak Bisa Menjadi Imam Atau Orang Tua Bagi Istri Dan Anak Anak Meneraka Mengingat Dosa Istri Dan Anak Anak Ditambuh Suami Dan Orang Tua Sejauh Mana Atau Menjawab Dosa Tersebut Bila Terlepas Apa Cukup Sampai Anak Akhir Balik Dan Setelah Mengingatkan Istri Saja Tugas Seorang Suami Atau Istri Adalah Mengingatkan Yang Lainnya Suami Tugasnya Adalah Menasihati Istri Semaksimal Mungkin Makanya Allah Mengatakan Ku Amfusakum Wa Ahlikum Nara Wahai Orang Beriman Jagalah Diri Kalian Allah Tidak Titik Masih Suami Bertugas Untuk Menasihati Istri Dan Menasihati Anak Demikian Allah Berfirman Wa Perintahkan Kepada Keluarga Untuk Salat Dan Bersabarlah Untuk Salat Jadi Memang Suami Punya Tanggungjawab Terhadap Istri Dan Anak Anak Bagaimana Orang Tua Punya Tanggungjawab Terhadap Anak Anak Tetapi Mereka Hanya Berusaha Menasihati Semaksimal Mungkin Yang Mereka Nanti Kalau Dihisab Wali Allah Mereka Bisa Pertanggungjawab Ya Allah Saya Sudah Nasihati Saya Sudah Berikan Nasihat Saya Sudah Berikan Penuhi Keperluan Mereka Tapi Mereka Tetap Tidak Menurut Mereka Tetap Membanggang Mereka Tetap Kafir Mereka 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 Bermaksiat Kalau Seorang Sudah Menyampaikan Semaksimal Mungkin Dia Dan Ternyata Keluarganya Istrinya Tidak Mendengar Atau Suami Jidak Mendengar Maka Tidak Jadi Masalah Dia Tidak Menanggung Dosa Orang Lain Seorang Tidak Menanggung Dosa Orang Lain Tidak Menanggung Dosa Orang Lain Kecuali Dia Punya Andil Dalam Timbulnya Dosa Tersebut Itu Baru Dia Bertanggung Jawab Misalnya Dia Yang Mengajari Anaknya Untuk Bermusik Musika Dia Mengajari Anaknya Untuk Kemudian Yang Muncul Akibat Itu Dia Bertobat Menasihiti Anaknya Tapi Kalau Dia Sudah Berusaha Menasihiti Anaknya Dia Ajak Pengajian Kemudian Dia Beri Wujangan Anaknya Tetap Kafir Maka Dia Tidak Menanggung Dosa Mereka Lihatlah Nabi Nuh Tidak Menanggung Dosa Istrinya Yang Kafir Dan Tidak Menanggung Dosa Anaknya Yang Kafir Sebagaimana Nabi Lu Tidak Menanggung Dosa Istrinya Yang Kafir Karena Sebagaimana Imratu Fir'aun Istrinya Fir'aun Tidak Menanggung Dosanya Fir'aun Tidak Menanggung Dosanya Fir'aun Yang Penting Seorang Berusaha Menyampaikan Nasihat Semaksimal Mungkin Dia Punya Hujah Di Adapan Allah Setelah Itu Maka Dia Dapat Pahala Tadkala Dia Berusaha Menasihati Adapun Hidayah Hanya Milik Allah Sekarang Nabi Muhammad Menasihati Pamannya Abu Talib Apa Kurangnya Abu Talib Seperti Bapaknya Seperti Bapak Keduanya Abu Talib Sangat Sayang Nabi Bahkan Mungkin Lebih Daripada Anak Anak Nabi Sangat Sayang Sampai Allah Mengantikan Inna Kala Tahdiman Ah Bapta Kau Tidak Bisa Beri Petunjuk Kepada Orang Yang Kau Cintai Nabi Sudah Berusaha Maksimal Mungkin Bahkan Hati Nyampaikan Semaksimal Mungkin Diulang Kita berdoa Kepada Allah Kalau Allah Tidak Kasih Hidayah Terserah Allah Kalau Ternyata Brengsek Nakal Biadab Kafir Murtad Urusan Dia Dengan Allah S.W.T. Tetapi Kita Yang penting Menyampaikan Nasihat Sampai Kita Yakin Saya Sudah Punya Hujah Di Hadapan Allah Ada Pun Baru Nasihat Sekali Terserah Tidak Tidak Benar Baru Menyampaikan Nasihat Dengan Berulang Ulang Yang Dia Merasa Ini Sudah Cukup Bagi Dia Punya Hujah Di Hadapan Allah S.W.T. Allah Tidak Allah Maha Adil Jadi Kalau Seorang Pernah Melakukan Keburukan Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah S.W.T. Maka Kata Nabi S.W.T. Seorang Yang Bertobat Dari Dosa Seperti Orang Tidak Dosa Lagi Terlalu Banyak Dalil Bagaimana Orang Bertobat Kemudian Allah Masuk Kedalam Surga Contohnya Seperti Para Penyihir Firaun Yang Mereka Puluhan Tahun Bergelimang Dengan Kesirikan Menjadikan Sihir Sebagai Sumber Nafkah Mereka Menjadikan Syirik Sebagai Sumber Nafkah Mereka Kemudian Mereka Di Penghujung Hayat Beriman Kepada Allah Mereka Masuk Surga Contoh Lagi Seperti Pembunuh 100 Nyawa Dia Sudah Bunuh 100 Orang Di Penghujung Kemudian Dia Bertobat Kepada Bahaya Hamba Hambaku Yang Bergelimang Dalam Maksiat Jangan Kalian Berasa Dari Rahmat Allah Sungguhnya Allah Mengampun Dosa Dosa Dan Sungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Yang Dimaksud Mungkin Kawan Anda Yang Bertanya Bahwasannya Kalau Orang Punya Dosa Di Atas Berlun Surga Itu Kalau Ternyata Dia Tidak Bertobat Kemudian Ketika Ditimbang Di Akhirat Ternyata Timbangan Keburukannya Lebih Berat Daripada Timbangan Kebaikannya Maka Dicari Selisihnya Timbangan Keburukannya Lebih Daripada Timbangan Kebaikannya Dicari Selisihnya Selisihnya Ini Ternyata Misalnya Saya kasih Sesedana Misalnya Dia Punya Dosa Seribu Ternyata Pahala Yang Dia Lakukan 700 Berarti Ada Selisih 300 300 Dosa Apa Yang Dilakukan Alih Allah Kepada 300 Dosa Ini Bisa Jadi Allah Ampuni Terserah Allah Kata Allah Tidak Mereka Dosa Dosa Syirik Dan Allah Mengampuni Selain Dosa Kesirikan Bagi Yang Allah Kehendaki Jadi Saya Ulangi Misalnya 300 Sisa Dosanya Tidak 300 Maka Bisa Jadi Allah Ampuni Kalau Berkehendak Kalau Allah Tidak Berkehendak Mengampuni Bisa Jadi Allah Buka Pintu Syafaat Sehingga Dia Tidak Jadi Masuk Neraka Kalau Semua Sudah Tertutup Pintu Tidak Ada lagi Sarana Maka Dia 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 Tidak Akan Kekal Ya Karena Surga Adalah Darutib Surga Itu Adalah Tempat Yang Bersih Tidak Ada Yang Bisa Masuk Kecilor Yang Bersih Maka 300 Dosa Ini Harus Dia Disiksa Entah Berapa Ribu Tahun Terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Baru Allah Masukkan Dalam Surga Ini Berlaku Bagi Orang Yang Tadi Saya Katakan Ada Puna Orang Di Dunia Yang Dulu Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Kita Mengajari Kajian Kita Tapi Sebelumnya Mau Sampaikan Dari Panitia Juga Menyiapkan Buah-buah Hajiah Kembali Buah-buah Hajiah Tafsir Just 28 Bagi Dua Orang Ikhwan Yang Menurut Pemantauan Panitia Istiqomah Dalam Mencatat Selama Berlangsung Hajiah Jadi Ada Dua Orang Yang Kita Pilih Yang Pertama Adalah Ebi Artono Dan Yang Kedua Adalah Dengan Nama Akun Galaxy A8 Dalam Kurung 2018 Bagi Anggamer Dua Untuk Bisa WA Nomor Yang Nanti Akan Ada Di Chatting Room Untuk Nanti Akan Diberikan Hadiah Yang Akan Selesai Dalam Percatatannya Di Akhir Dua Ini Masya Allah Ulay Berkui Ya terakhir Silahkan Bisa Bisa Ini Banyak Sekali Orang Bisa Jika Jika kita Sudah Tidak Punya Suami Dan Memiliki Anak Lalu Ada Sesuatu Yang Ditinggalkan Oleh Suami Untuk Anak Apakah Itu Harta Anak Yatim Dan Apabila Anak Dapat Sampunan Dari Orang Lain Lalu Ibunya Menggunakan Luang Itu Apakah Termasuk Zolim Jadi Kalau Ada Seorang Memberikan Harta Pada Anak Jati Bantuan Jadi Pertama Ada pun Harta Yang Ditinggalkan Oleh Suami Bapaknya Yaitu Harta Warisan Berarti Harta Warisan Tersebut Istri Mendapat Per Delapan Kemudian Sisanya Buat Anak Anak Sesuai Dengan Pembagian Warisan Kemudian Kalau Ada yang kasih Sumbangan Kepada Anak Yatim Tentunya Secara Logis Bukan Cuma Anak Yang Makan Orang Tuanya Juga Bisa Makan Sesuai Dengan Karena Dia Merawat Anak Yatim Tersebut Dia Makan Secukupnya Tidak Berlebi-lebihan Tidak Kemudian Mendolimi Anak Yatim Tersebut Bukan Berarti Dapat Ada Sumbangan Kemudian Dibelikan Emas Yang Tidak Boleh Sekedar Untuk Mengurus Dia Ikut Makan Bersama Anak Tersebut Seakan Akan Dia Ikut Mengurus Apalagi Anak Yang Sendiri Kalau Ikut Makan Sekedar Bersama Anak Tidak Masalah Tapi Kalau Dia Uang Sebuangan Tersebut Ternyata Dia Belikan Ini Belikan Anu Di Dular Kebutuhan Anak Yatim Tadi Tidak Diperbolehkan Kalaupun Dia Mengurus Mungkin SPP Kemudian Untuk Masak Dia Makan Bersama Anak Anak Maka Ini Tidak Jadi Masalah Karena Dia Sedang Merawat Anak Anak Tersebut Dan Dia Berhak Untuk Bisa Merasakan Apa Yang Diberikan Kepada Anak Anak Tersebut Demikian Saja Kurang Lebihnya Saya Maaf Kepada Jamaah Masjid Al-Ikhlas Semoga Kita Bisa Menyambung Pengajian Kita Lagi Insya Allah Nanti Malam Ada Insya Allah Jam Setengah 8 Kita Masih Melanjutkan Kitabul Jami Tentang Zikir Dan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Nabi Nabi Al-Sulah Tersen Juga Mengatakan Al-riba Isna Aw Salatun Wasabu'una Baban Dosa riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa riba Itu Adenaha Yang Paling Rendah Misil Ayyan Kihar Rajulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzi Ketnik Mat Ketnik